Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, nama saya Rafa Yulia Ajar Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan video pembelajaran mengenai sistem gerak manusia Materi ini biasanya dipelajari di sekolah menengah pertama atau SMP Tujuan dari pembuatan video ini adalah agar teman-teman semua bisa belajar secara mandiri di rumah Mengejar ketertinggalannya Ataupun untuk menutupi kekurangan dan ketidakpahaman terhadap materi ini Tujuan pembelajaran dari materi ini adalah yang pertama Menjelaskan fungsi organ-organ dan jaringan tubuh yang mendukung sistem gerak Jadi kita akan belajar nanti apa saja yang membuat manusia bisa bergerak Yang kedua menjelaskan jenis-jenis tulang Apakah tulang itu hanya ada satu jenis yang menyusun tubuh manusia atau sebenarnya banyak Kita akan bahas itu Yang ketiga menjelaskan jenis-jenis sendi Sendi itu berhubung antar tulang dengan tulang Nanti kita lihat ada berapa banyak jenis sendi yang ada pada tubuh manusia Yang keempat menjelaskan jenis-jenis otot penyusun sistem gerak Jadi apakah otot itu fungsinya sebagai apa Kemudian jenis-jenis otot apa Kita akan membelajari itu Yang kelima menjelaskan mekanisme dan ragam gerak pada manusia Dan yang keenam menjelaskan penyakit dan kelainan yang berhubungan dengan sistem gerak Kita mulai dengan pertemuan pertama Jumlah semua pertemuan kita pada mati ini ada tiga kali pertemuan Pertemuan pertama kita membahas mengenai jaringan organ penyusun sistem gerak dan juga tulang Sebelumnya kita bahas dulu materi yang pernah kita pelajari di sekolah menengah pertama kelas 1 ataupun waktu SD Pertanyaan pertama adalah sebutkan nama tulang yang kamu ketahui Macam-macam tulang yang kamu ketahui pembagiannya Ada yang bisa menjawab tulang tengkorak, tulang belakang, tulang kering, tulang betis, dan lain-lain Cukup baik Lalu pertanyaan kedua Jat gizi apa yang berfungsi untuk menguatkan tulang menurut kalian? Ada yang menjawab kalsium jawabannya ya Jadi kalsium itu sangat baik untuk tulang Memperkuat tulang Banyak terkandung di ikan, ikan teri ataupun pada susu Selain itu juga ada juga pada brokoli untuk sayuran Kita motivasi dulu sebelum belajar Kenapa sih kita harus belajar sistem gerak pada manusia? Kita lihat Apakah teman-teman pernah membayangkan atau berpikir Kenapa manusia bisa bergerak sangat aktif seperti sekarang ini? Oke disini saya punya satu sampel yaitu Cristiano Ronaldo Dan dibandingkan dengan Usain Bolt Cristiano Ronaldo adalah seorang pesepak bola yang cukup atau sangat terkenal Sangat kaya dan sangat tampan menurut para wanita Dia memiliki kecepatan lari 34,56 km per jam Sedangkan di sebelah kanan Usain Bolt Seseorang yang juga terkenal di bidang atletik Dia pernah menjadi Namanya pernah menjadi nama sebuah film Judul film Dia manusia tercepat di dunia Kecepatannya itu 37,40 km per jam Lalu bagaimana jika kita bandingkan kedua orang hebat ini Dengan satu orang biasa-biasa saja Contohnya Saya disini punya satu sampel manusia biasa Namanya Rova Yulia Ajar Dia guru SMP Dengan gaji 400 ribu per bulan Sampai video ini dibuat Gajinya masih segitu Kecepatan larinya yang pernah tercatat Yaitu 29,98 km per jam Sangat jauh sekali jika dibandingkan Ronaldo ataupun Usain Bolt Makanya dia tidak menjadi atlet Jadi Apa yang bisa membuat manusia sangat bergerak Aktif Sangat aktif bergerak Jawabannya adalah Ya Manusia bisa bergerak Karena adanya Tulang Yang ke satu Sendi Yang kedua Ketiga otot Keempat ligamen Dan yang kelima Tendon Jadi ada tulang Sendi Otot Ligamen Dan tendon Nah untuk Gambar Di bawah ini Mereka ini tulang itu dapat bergerak dengan aktif ya Padahal tidak mempunyai Otot Ya ini Penggambaran yang kurang tepat sebenarnya Pernahkah teman-teman membayangkan bagaimana jika manusia tak bertulang? Apakah bisa bergerak seaktif sekarang? Atau akan menjadi apa? Ya mungkin akan menjadi seperti hewan-hewan ini ya Mereka tidak mempunyai tulang ya Nanti kita akan melihat manusia merayap di mana-mana bergelimbang Materi pertama kita akan membahas jaringan dan organ penyusun sistem gerak Sebelumnya kita akan membahas dulu masing-masing definisi dari masing-masing penyusun sistem gerak Yang pertama otot Otot adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang Jadi otot yang dimasukkan alat gerak aktif itu dia yang berperan dalam menggerakkan tulang ya Bergerak aktif Sedangkan tulang adalah kerangka penopang tubuh dan alat gerak pasif Tulang tidak akan bergerak kalau tidak ada yang menggerakkan Yang menggerakannya yaitu otot Lalu sendi Sendi adalah perhubung antar tulang sehingga tulang dapat digerakkan Terbayang ya jika manusia tidak mempunyai sendi Misalnya kakinya semuanya tulang lurus tanpa sendi Pergerakan manusia akan kaku ya seperti tongkat nanti Lalu kita lanjut ada ligamen Ligamen adalah jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan tulang Berfungsi sebagai pengikat Supaya tulang yang satu dengan yang lainnya tetap merekat Kebayang kalau tidak ada ligamen Maka dengan mudahnya ya anggota tubuh kita putus walaupun mempunyai sendi Lalu tendon Tendon adalah jaringan lunak yang menghubungkan tulang dengan otot Jadi kenapa otot atau daging bisa nempel di tulang itu karena adanya tendon Untuk lebih jelasnya mengenai definisi dari 5 organ dan jaringan penyusun sistem gerak kita akan melihat gambarnya Yang pertama kita melihat otot Atau sering disebut juga daging Jadi kalau kalian pernah beli daging sapi, daging ayam dan memakannya Itu artinya kalian sedang memakan otot Otot merupakan alat gerak aktif Jadi tanpa otot, tulang tidak akan bisa bergerak Nah ini contoh otot pada manusia Bisa kita lihat Lalu selanjutnya ada gambar Perbedaan antara ligamen dan juga tendon Bisa kita perhatikan disini Tendon Warnanya keputihan Putih kekuning-kuningan Dia merekatkan otot atau daging ke tulang Jadi tanpa tendon, daging atau otot tidak akan mengempel ke tulang Lalu juga ada ligamen Ligamen itu yang menempelkan tulang dengan tulang Disini yang menempelkan ligamen ini yang menempelkan tulang paha dengan tulang betis di bawah ya Sehingga tidak lepas ketika digerakkan Nah ini contoh ligamen yang menyusun tolapa kaki Jumlahnya sangat banyak sekali Ligamen ini bisa robek Walau ketika terkena tekanan atau pergerakan yang melebihi batasnya Jadi kita harus berhati-hati Terutama dalam melakukan olahraga Agar tidak mengakibatkan sederah pada ligamen Lalu selanjutnya pada tangan Ini sangat rumit sekali Ligamen yang terbentuk Hanya Tuhan yang bisa memikirkan hal ini menurut saya Lalu kita bahas Bahasa selanjutnya kita akan lanjut ke masalah tulang Unsur utama pembentuk tulang adalah kolagen, kalsium, magnesium, dan pospat Jadi ada kolagen, kalsium, magnesium, dan pospat Fungsi tulang Ada Yang pertama sebagai penegak tubuh Jadi tanpa tulang manusia tidak akan bisa berjalan tegak seperti sekarang ini Mungkin manusia akan seperti cacing Akan di tanah dan bergerak dengan cara menggerak-gerakan tubuhnya Menggeliat Yang kedua Pembentuk tubuh Tanpa tulang kita tidak akan mempunyai bentuk tubuh seperti sekarang ini Lunak semuanya Lalu yang ketiga Tempat melekatnya otot Otot ada untuk menggerakkan tulang Jadi kalau tanpa tulang Otot pun tidak berfungsi Lalu yang keempat Pelindung bagian tubuh yang penting Contohnya Paru-paru kita dicantung Itu dilindungi oleh tulang rusuk dan juga tulang dada Tanpa adanya tulang Manusia akan cepat binasa dari muka bumi Karena resiko Kerusakan organ dalam semakin banyak Semakin besar Yang kelima Tempat pembentukan sel darah merah Jadi di tulanglah sel darah merah dibentuk Terutama sekali pada bagian sum-sum tulang belakang Yang keenam adalah sebagai alat gerak pasif Jadi dia digerakkan oleh otot Kerangka manusia dikelompokkan menjadi tiga Yang pertama bagian tengkorak Kedua bagian badan Dan yang ketiga bagian anggota gerak Walaupun dibagi menjadi tiga Yang tiga ini juga nanti dibagi lagi Ada anak dan cucu-cucunya ya Memang ribet sekali Jumlahnya banyak sekali Tetapi harus dihapal Berdasarkan bentuknya Tulang dibagi menjadi empat bentuk Yang pertama tulang pipa atau panjang Contohnya tulang paha, tulang betis, dan tulang lengan Disebut tulang pipa Karena bentuknya menyerupai pipa Panjang dan Tengahnya ada Berongga Kemudian ada juga tulang pendek Bentuknya seperti tulang pipa Tapi pendek-pendek Contohnya tulang pergelangan tangan Telapak tangan dan telapak kaki Ada lagi tulang pipih Contohnya tulang penyusun tengkorak Tulang rusuk dan tulang dada Bentuknya pipih Mungkin kalian pernah makan iga sapi ya Kita bisa lihat bahwa tulang iga itu bentuknya pipih-pipih ya Lalu ada tulang tak beraturan Contohnya tulang wajah dan tulang yang terdapat pada ruas tulang belakang ya Bentuknya tidak beraturan ya Tidak bisa kita definisikan apakah itu segi empat, segi tiga, lingkaran, atau apa Jadi kita anggap itu dalam keadaan tak beraturan Lalu berdasarkan jenisnya tulang dibagi menjadi dua Apa saja itu Yang pertama tulang keras Sesuai dengan namanya tulang keras artinya Tulangnya ya keras ya Tersusun atas campuran antara kalsium dan kolagen Tulang keras itu paling banyak menyusun sistem gerak di manusia Ya contohnya tulang tengkorak, tulang tangan, dan tulang kaki Tulang keras juga meskipun keras masih bisa patah atau hancur Makanya kita untuk melindungi tulang tengkorak kita ketika mengendarai kendaraan bermotor Kita selalu menggunakan helm Supaya tulang tengkorak kita tidak pecah ya Kemudian ada juga tulang rawan Tulang rawan itu tulang yang kenyal dan lentur Contohnya tulang hidung dan tulang telinga Kebayang ya jika telinga kita terbuat dari tulang keras Waktu tidur kena bantal susah nanti gerakannya Jadi tidak nyaman ya Ini sudah dipikirkan oleh Tuhan Bagaimana cara yang paling tepat untuk kehidupan manusia Di sini tulang rangka tubuh Tulang rangka tubuh bisa kita lihat secara garis besarnya ada tulang tengkorak Ya kemudian tulang selangka tulang selangka itu yang di dekat leher Kemudian ada tulang lengan atas tulang dada tulang dada di tengah-tengah ini Ada juga tulang rusuk atau di hewan yang disebut iga Ada tulang belikat Ini di belakang Punggung bagian belakang Tapi di atas dekat leher Kemudian ada juga tulang belakang Ada tulang panggul Nah ini tulang panggul Ada tulang paha Kemudian ada juga tulang kasta Dan tulang pengumpil Kalau tulang pengumpil Tulang yang bagian depannya Yang berhubungan dengan Di sini dengan jempol Jempol jari Kemudian tulang kering Itu di depan Dan tulang betis di bagian belakangnya Oke ini harus dihapalkan Ya tulang tengkorak dibagi lagi ternyata Jadi tadi sudah banyak yang harus dihapalkan Sekarang sialnya kita harus mengapakan Nama banyak lagi Tapi mau gimana lagi Demi kehidupan kita yang lebih baik Siapa tahu adik-adik atau teman-teman Akan menjadi dokter Di sini bisa kita lihat Ada tulang ubun-ubun Penyusun tulang tengkorak Tulang dahi Tulang hidung Tulang pipi Tulang rahang atas Tulang rahang bawah Tulang baji Tulang baji yang dekat telinga Tulang pelipis Dan juga tulang kepala belakang Sedangkan untuk tulang belakang dibagi menjadi Lima bagian Ada tulang leher Tulang punggung Tulang pinggang Tulang kelangkang Dan tulang ekor Untuk tulang dada Tidiri dari tulang dada dan juga tulang rusuk Tulang dada itu sepanjang ini aja Garis depan ini Ini tulang dada Lalu yang garis-garis ke sini namanya tulang rusuk Tulang rusuk itu jumlahnya ada 12 pasang Baik pria maupun wanita sama ya Kalau dalam agama Islam biasanya diseritakan bahwa wanita atau hawa disiptakan dari tulang rusuknya Adam atau pria ya Banyak yang berpikir berarti kalau seperti itu tulang rusuknya Adam sedikit dong jumlahnya Tapi pada faktanya sama tulang rusuk dan pria dan wanita itu 12 pasang Lalu ada tulang panggul Ini panggul ya Lebih tepat disebut tulang panggul bukan tulang pinggul Lalu ada juga tulang anggota gerak Ini sering ditanyakan di soal-soal ulangan nasional Disini tulang lengan atas Lalu ini biasanya ditanyakan tulang hasta Tulang hasta Yang berhubungan ke jari sebelah sini Dan juga tulang pengumpin yang berhubungan dengan jempol Lalu di kaki ada tulang paha di bagian atasnya Ada tempurung lutut Tulang betis Tulang betis itu yang bagian belakang Lalu tulang kering itu bagian depan Ini yang paling sering cedera pemain sipak bola biasanya tulang kering Akibat tackle dari musuh Nah ini sel tulang Jadi kalau kita ambil tulang Lalu kita terbesar dengan menggunakan mikroskop Hasilnya kurang lebih seperti ini Ada banyak bagian-bagiannya Jadi tulang yang terlihat sederhana ketika dilihat dengan menggunakan mikroskop Menjadi sangat rumit sekali Nah ini ada saluran hafax Saluran hafax itu saluran yang berisi pembuluh darah Untuk membawa makanan Oke kita sudah beres Sekarang kita kuis pertemuan pertama Ada 5 soal 10 detik Dimulai dari sekarang Bagaimana? Sudah ketemu jawabannya Yang termasuk contoh tulang pipa adalah Tulang tengkorak Bukan Dia termasuk tulang tidak beraturan Belikat juga Bukan Rusuk dan dada apalagi Dia termasuknya tulang pipi Jadi jawabannya Betis dan hasta Oke apakah sudah betul? Kita lanjut ke pertanyaan Nomor 2 10 detik Oke sudah ketemu jawabannya Antara tulang yang satu dengan tulang yang lainnya Dihubungkan oleh penghubung tulang Dinamakan ligamen Sedat tendon itu yang mengikat otot dengan tulang Sendi itu perhubungan tulang dengan tulangi Yang memungkinkan tulang bisa digerakkan Lalu otot itu alat gerak aktif tulang Jadi kita lanjut ke nomor 3 10 detik Berikut ini yang bukan termasuk fungsi tulang Yaitu bukan Jawabannya adalah B Tulang bukan untuk alat gerak aktif Tulang itu alat gerak pasif Oke Jadi kalau alat gerak aktif itu adalah otot Otot yang menggerakkan tulang Makanya disebut alat gerak aktif Nomor 4 10 detik Perhatikan gambar di bawah ini Kita bisa lihat ini kalau tampak belakang ini tulang punggung berarti ya Sedangkan yang di depan itu tulang rusuk namanya Oh salah maaf Tulang selangka yang X itu ya Yang X tulang selangka Yang Y itu tulang belikat Jadi jawabannya D Selangka dan belikat Kita lanjut Kita lanjut pertanyaan nomor 5 10 detik 10 detik Berikut ini merupakan contoh organ yang tersusun dari tulang rawan adalah Tulang rawan Tulang rawan Ini pertanyaan yang paling mudah Jawabannya C Hidung dan telinga Jadi hidung dan telinga disusun dari tulang lunak ya Soal terakhir nomor 6 Soal terakhir nomor 6 Bagaimana jawabannya? Sudah ketemu? Oke Salah atau benar? Bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk pria Sehingga jumlah tulang rusuk wanita lebih sedikit dibandingkan tulang rusuk pria Jawabannya adalah Salah Karena tulang rusuk pria dan wanita pada faktanya sama berjumlah 12 pasang Oke Sebelum kita lanjut ke materi selanjutnya Kita hitung dulu Berapa jumlah jawaban yang betul teman-teman tadi Jika benar 4 sampai 6 Teman-teman berhak lanjut ke materi selanjutnya Jika benarnya hanya 0 sampai 3 Berarti teman-teman sebaiknya ulangi lagi materinya ya Pertemuan kedua mengenai sendi dan otot Sendi sudah kita bahas yaitu perhubungan antar tulang yang memungkinkan pergerakan tulang Berdasarkan geraknya sendi dibagi menjadi 3 Yang pertama ada sendi mati Sesuai dengan namanya sendi mati Berarti sendi yang tidak dapat digerakkan Contohnya sendi pada tulang tengkorak Nama ilmiahnya sinartrosis Lalu ada juga sendi gerak Sesuai namanya juga Berarti dia bebas untuk digerakkan ya Contohnya pada sendi peluru di pangkal paha Dan juga pangkal lengan atas ya Itu bebas sekali untuk digerakkan Nama ilmiahnya diartrosis Lalu ada juga sendi kaku Sendi kaku bisa bergerak Tapi pergerakannya tidak bebas Terbatas Contohnya sendi pada tulang belakang Terus tulang belakang ya Itu pergerakannya terbatas sekali Hanya sedikit pergeraknya Atau nama ilmiahnya juga sebut Amphiartrosis Ini pembagian sendi berdasarkan geraknya Sedangkan jika dibagi berdasarkan bentuknya Sendi dibagi menjadi 5 Yang pertama Sendi peluru Semua nama-nama sendi itu dinamakan sesuai dengan bentuknya Yang menyerupai benda-benda yang sudah ada dalam kehidupan sehari-hari Sendi peluru yaitu memungkinkan pergerakan ke segala arah Contohnya sendi pada tulang paha Sendi lengan atas Ada sendi pelanak Yang kedua sendi yang memungkinkan beberapa gerakan rotasi Namun tidak ke segala arah Contohnya sendi pada ibu jari Sendi bisa bergerak Tapi tidak sebebas Ataupun sepleksibel dari sendi lengan atas Atau sendi peluru Lalu yang ketiga ada sendi putar Yaitu sendi yang memungkinkan gerakan berputar Berotasi Contohnya sendi tulang leher Kita bisa menengong Berputar ke kepala kita Waktu pemanasan kita sering melakukannya Berputar Itu namanya sendi putar Yang keempat sendi geser Yaitu sendi yang memungkinkan gerak rotasi Hanya pada satu bidang datar saja Contohnya sendi pada tulang belakang Sendi geser itu termasuk ke dalam amfiatrosis Atau sendi kaku Selanjutnya yang kelima Ada sendi engsel Sendi yang memungkinkan gerakan satu arah Contohnya sendi pada siku dan lutut Jadi hanya bisa gerakan melipat saja Untuk sendi engsel ini Coba ini pertanyaannya Berdasarkan gambar yang teman-teman lihat Perhatikan bentuknya seperti apa Ini ada pada siku Tulang siku Sendi apa ini Ya sendi engsel ya jawabannya Pertanyaan selanjutnya Kita lihat ini ada pangkal paha ya Dan kita lihat juga bentuknya Ini dinamakan sendi peluru ya Gambar ketiga Gambar ketiga Kita lihat Ini ada gambar juga Di tulang leher Berarti sendi apa? Sendi putar Selanjutnya Nah ini ada gambar tulang belakang ya Termasuk gerakan amfiatrosis Berarti sendi kaku Tapi berdasarkan jadisnya Dinamakan sendi geser Lalu selanjutnya Yang terakhir Ini paling gampang Karena yang keempat Yang sudah di Jawab Berarti tersisa satu Dan bentuknya kita lihat Bentuk disini Ini seperti pelana ya Pelana kuda Makanya disebut sendi pelana Nah Ketika kita akan melemparkan bola Anggota gerak kita akan bergerak Ternyata tidak seserbihana yang kita pikirkan ya Hanya satu aja yang bergerak Anggota tubuh ternyata enggak Ternyata kita lihat di siku sendi engsel bergerak Di pergelangan tangan dan jari-jari sendi pelana bergerak Di tulang belakang sendi geser bergerak Di kaki sendi peluru bergerak Dan di leher sendi putar bergerak Ya yang tidak digerakkan hanya tulang tengkorak aja ya Ini sendi mati soalnya Selanjutnya kita membahas otot Otot itu adalah alat gerak aktif yang menggerakkan tulang-tulang Kenapa bisa menggerakkan tulang-tulang? Karena otot mampu memendek atau kontraksi Dan mampu juga untuk memanjang atau relaksasi Sehingga memungkinkan terjadinya gerak Sekali lagi Memendek itu kontraksi Memancang itu relaksasi Otot dibagi menjadi tiga jenis Yang pertama ada yang namanya otot lurik Otot lurik Ini otot yang menggerakkan tulang itu otot lurik Jenisnya berinti banyak di tepi Melekat pada tulang Dan digerakkan secara sadar Jadi sesuai keinginan kita Kalau kita ingin gerak ya gerak Itu namanya otot lurik Lalu yang kedua ada yang namanya otot polos Sesuai namanya polos Dia digerakkan secara tidak sadar Jadi dia sekenak dia Kita gak bisa berpikir untuk Menggerakkan otot polos Ah gak bisa Dia penyusun organ dalam tubuh Kecuali jantung Misalnya kita ingin buang air besar Apakah kita bisa menyuruh usus kita Untuk mengeluarkan kotorannya Enggak kan Karena dia usus itu tersusun dari otot polos Selain usus lambung juga ya Itu tersusun dari otot polos Lalu ada yang ketiga otot jantung Berinti satu Di tengah Penyusun dinding jantung Dan digerakkan secara tidak sadar Alhamdulillah ya Otot jantung itu digerakkan secara tidak sadar Bayangkan jika digerakannya secara sadar Kita tiba-tiba lagi tidur Lupa nih untuk berdetak jantungnya Mati langsung ya Atau kita sedang melamun Sehingga lupa menggerakkan otot jantung Bisa meninggal ya Tapi untung tidak sedemikian ya Otot jantung disusun dari Sesuatu yang bisa digerakkan secara tidak sadar Otot apa ini? Klooknya ada di sebelah kiri kalian Penyusun apa? Oke betul Ini dinamakan otot jantung ya Lalu yang selanjutnya Klooknya juga sama seperti tadi Otot apa ini? Ya otot lurik Kita lihat ini inti-intinya ya Tersebar di banyak Kemudian selanjutnya Sisanya Ya ini yang dinamakan sebagai otot polos Nah bisa kita lihat ini intinya Nah ini perbedaan Tabel perbedaan otot lurik Polos dan jantung Kita bahas sedikit saja Untuk otot lurik pada rangka manusia Otot polos dinding organ dalam Otot jantung dinding jantung Kemudian Bentuknya silindris Untuk otot lurik Otot polos gelendong Otot jantung silindris Jumlah inti sel untuk otot lurik banyak Di tepi Otot polos hanya satu Di tengah Kemudian otot jantung hanya satu Di tengah juga Otot lurik geraknya cepat Otot polos geraknya lambat Otot jantung geraknya teratur Lalu dilihat dari ketahanannya Otot lurik itu cepat lelah ototnya ya Jadi walaupun geraknya cepat tapi cepat lelah Otot polos walaupun geraknya lambat tapi tidak cepat lelah Dan otot jantung geraknya teratur sangat tidak cepat lelah ya Kebayang kalau jantung sampai lelah Umur manusia tidak akan puluhan tahun ya Nah kita lanjut kuis pertemuan kedua Setiap soal 10 detik Nomor 1 10 detik Tulang tidak dapat bergerak sendiri Melainkan digerakkan oleh otot Sebab otot dapat B. Memanjang dan memendek Soal nomor 2 Yang memungkinkan gerak bebas disebut sinartrosis Nomor 3 10 detik Sendi yang terdapat pada siku dan lutut ditunjukkan pada nomor Siku dan lutut itu bergeraknya hanya satu arah ya Ditekuk saja Berarti disusun oleh sendi engsel Itu nomor 2 Lalu nomor 4 Jawabannya adalah otot polos ya Otot penyusun organ dinding organ bagian dalam Pertanyaan nomor 5 Perbedaan otot polos dan otot jantung yang benar mana ya Silahkan kerjakan 10 detik Jawabannya adalah Yang nomor 3 dan juga nomor 1 Oke, berapa hasil yang benar? Jika benarnya 4 sampai 5 Teman-teman berhak untuk lanjut ke materi selanjutnya Jika benarnya 0 sampai 3 Sebaiknya ulangi lagi materinya Oke, kita masuk ke pertemuan ketiga Pertemuan terakhir Mengenai macam-macam gerak, penyakit, dan kelainannya Gerak Ada yang namanya gerak antagonis Yaitu gerak otot yang berlawanan arah Yang dilihat itu gerak ototnya Bukan arah geraknya Sekali lagi yang dilihat itu gerak ototnya Bukan arah geraknya Dibagi menjadi A Kerja otot bicep dan tricep contohnya Bicep itu adalah otot pada bagian lengan atas Bagian atasnya Kalau tricep pada bagian bawahnya Nanti kita lihat gambarnya Yang B Fleksi atau menekuk Menekukan kaki Dan ekstensi Meregangkan kaki Suplinasi Menengadah Dan pronasi Menelungkup Lalu abduksi dan adduksi Yang kelima Depresi Ya Ingat aja depresi itu orangnya selalu menundukkan wajah Ya sama Depresi disini juga artinya menurunkan Dan elevasi Menaikan Lalu ada juga gerak sinergis Yaitu gerak otot yang bersamaan arahnya Contohnya gerak tulang rusuk saat bernafas Jadi ketika kita menghirup nafas Tulang rusuk mengembang Ya Meregang semuanya Ketika mengebuskan Tulang rusuk Memendek semuanya Ya atau Berkontraksi Jadi Semuanya bekerja sama Tidak ada yang berlawanan Kita akan lihat contohnya Nah Perhatikan contoh disini Ini ada otot bisep Ini bagian atas Ya otot bagian atas Dari lengan atas Lalu ada otot trisep Otot bagian bawah Ketika ditekuk seperti ini Otot bisep akan berkontraksi Akan memendek Lalu otot trisep sebaliknya Akan berelak Sasi Makanya disebut sebagai gerak antagonis Lalu untuk Ketika Lengat 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 Tangan kita Meregang Maka sebaliknya Otot bisep Akan berelaksasi Dan otot trisep Akan berkontraksi Lalu selanjutnya Ada juga gerak Fleksi ekstensi Gak Lengat Otot bagian bawah tulang Paha Ketika fleksi Akan kontraksi Tetapi ketika ekstensi Sebaliknya Nanti Akan relaksasi Ya Selanjutnya Ada juga pronasi Dan supinasi Gerakan menelungkup dan menengadah Contoh lainnya adalah abduksi dan adduksi Kalau abduksi gerakan tangan dari depan ke samping belakang Kemudian kalau adduksi gerakan tangan dari samping belakang ke depan Nanti otot-otot sekitar dada dan punggung Biar belakang akan berkontraksi dan berelaksasi berlawanan Yang selanjutnya ada gerak elevasi dan depresi Depresi itu menunduk Ketika menunduk otot-otot di tulang leher bagian depan akan memendek atau berkontraksi Sedangkan otot-otot pada tulang leher belakang akan memanjang atau berelaksasi Sebaliknya dengan elevasi nanti Jadi ini disebut juga gerakan antagonis Penyakit dan kelainan sistem gerak Yang pertama ada osteoporosis Penyakit tulang kropos karena kekurangan kalsium Lebih mungkin untuk dialami oleh wanita Jadi wanita lebih mungkin 4 kali lipat mengalami penyakit osteoporosis dibandingkan pria Oleh karena itu perbanyak makanan yang mengendung kalsium Susu, brokoli, ikan kecil Makan dengan tulang-tulangnya Yang kedua patah tulang atau disebut juga dengan fraktura Patah tulang atau retak yang disebabkan oleh bentukan atau tekanan yang terlalu keras Jadi jika tulang sekuat apapun tulang ketika tekanannya berlebih di luar kemampuan Makan mengakibatkan patahnya tulang Lalu yang ketiga rematik Ini yang sering dialami oleh nenek-nenek Kakek-kakek orang yang lanjut usia Yaitu pembengkakan dan kekakuan pada sendi Sehingga menyebabkan gerakan tubuh menjadi sulit dan menyakitkan Jadi biasanya kakek-kakek untuk berdiri saja susahnya minta ampun Yang keempat ke seleo atau terkelir Ini terjadi karena ligamen yang peregangannya melebihi kapasitas normal Jadi di luar batas kemampuan ligamen untuk meregang Akhirnya serabut ligamen sobek Ini mengibatkan sakit yang sangat lama sekali Kesalahan posisi duduk dibagi menjadi tiga Ada skoliosis Tulang belakang melengkung ke samping Kifosis menjadi bungku Lalu lordosis menjadi Kalau bahasa sunanya dengkeng Yang keenam ada kram otot Yaitu menegangnya otot dengan kuat dan tiba-tiba Bisa disebabkan karena penggunaan otot yang berlebihan Kecapean Misalnya biasanya olahragawan sering mengalami ini Kelebihan asam laktat, kedinginan, atau kekurangan supaya darah Ini contoh osteoporosis Kita bisa lihat kalau yang normal tulangnya padat sedangkan yang osteoporosis renggang Karena kekurangan kalsium Lalu pada patah tulang kita lihat banyak sekali jenisnya Ini sering kita sebut sebagai retak, retak tulang Ini juga yang paling parah Tulangnya remuk Ini biasanya kalau orang yang mengalami kecelakaan Sampai tulangnya remuk Kemungkinannya diamputasi Nah ini hasil rongsen dari orang yang patah tulang Kita lihat ya Mengerikan sekali Dan sebenarnya tulang juga mempunyai kemampuan untuk Menyambung atau menyembuhkan dirinya sendiri Jadi teman-teman kalau patah tulang Tidak usah repot-repot sampai kedukun Mempercayai hal-hal gaib untuk menyembuhkan tulang Kedokter saja atau pada beberapa orang yang ada yang mempunyai kemampuan untuk Memasangkan kembali tulang Seperti sedia kalah Nah ini retak pada tulang tengkorak ya Ini diakibatkan karena bentukan yang terlalu keras Sangat berbahaya karena di dalamnya ada otak Lalu ini contoh daya kematik Nah ini keseleo Kita lihat gerakan kaki yang melebihi Tekanan yang melebihi batas dari kemampuan di gamen untuk memanjang Akhirnya menyebabkan ligamen putus ya sebelah sini Nah lalu ini penyakit akibat kesalahan posisi duduk Yang terlalu lama ya Kalau sekali dua kali tidak akan mengakibatkan seperti ini Akibat terlalu lama sebelah sini ada skoliosis Bengkok ke samping Liposis itu membungkuk Lalu lorosis itu dalam bahasa sunnya sebut dengkeng atau tulangnya ke belakang ya Sedangkan tulang ke depan Ini tulangnya ke belakang Tugas untuk teman-teman semua Jika ada waktu Ada koneksi internet Dan punya komputer Mainkanlah game bedah tulang yang terdapat pada alamat domain berikut Ini akan menampah pemahaman teman-teman mengenai tulang Dan bagaimana sih bedah tulang itu memperbaiki tulang itu Kuis pertemuan terakhir Ketiga Satu soal 10 detik seperti biasa Nomor 1 Oke sudah ketemu jawabannya Hubungan antar tulang yang memungkinkan adanya gerak bebas Disebut gerak bebas di atas mungkin maksudnya ya Ini disebut gerak antagonis Lalu yang nomor 2 Jawabannya adalah Abduksi dan aduksi Nomor 3 Pada saat lengan bawah lurus Otot trisep relaksasi dan otot bisep kontraksi Apakah benar? Salah ternyata Sebaliknya Jadi pada saat lengan bawah lurus Otot trisep kontraksi dan otot bisep relaksasi Sebaliknya Penyakit apa ini? Oke ini penyakit ke belakang ya Tulang ke belakang Berarti lordosis Lawan dari kiposis Ingat bahwa kiposis itu ingat kata-kata aki-aki Yang kiposis bumbu ke depan Nomor 5 Osteoporosis merupakan penyakit pada sistem gerak Yang disebabkan karena aktivitas yang berkembihan pada otot Benar atau salah? Salah Osteoporosis itu disebabkan karena Kekurangan kalsium Oke Itu kuris terakhir kita Untuk materi ini Jika benar 4 sampai 5 Silahkan lanjut ke tryout ulangan Yang sudah kami siapkan di Edmodo Ataupun di website kami Lalu yang jika benar 0 sampai 3 Sebaiknya ulangi lagi materinya Semangat untuk belajar Semangat untuk Indonesia yang lebih baik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!